Bagaimana bunyinya? S S S Bagaimana Malik? S S Bagaimana Malik? Pimpin, pimpin, kamu pimpin Pimpin doa Otongnya otong Malik memimpin doa Malik Iya Pak Istiak dadan Ulangi Istiak dadan Ulangi Istiak Istiak dadan Musta idun Musta idun Kemudian Doa Doa Doaan Tidak kedengar Pak Kemudian Doa Doa Doaan Doaan Teman-teman jawabnya bagaimana? Doaan Irva 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 Ya dadan Niro Sana Niro Tanah Bis Kemudian Malik bilang apa? Alang Alang belum Sikap yang baik Masih mainan Siofi Kemudian Malik bilang apa? Alp Doa Naptadi Malik bilang Alp Doa Naptadi Jalan-jalan Adu A Naptadi Naptadi Lagi nyalin sinyal dulu Ntar dulu Lagi nyalin sinyal Kalau Kalau di 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 Luarannya Kersok-kersok Pak Sudah Makan Lagi ke sekolah aja Naptadi 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 Alhamdulillah Alhamdulillah hai 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 lui hai hai 期 at hai hai hari Terima kasih. Terima kasih. Kamu bilang salaman. Malik bilang salaman. Malik bilang salaman. Malik bilang salaman. Malik bilang salaman. Bilang salaman. Salaman. Malik bilang salaman. Malik bilang salaman. Salaman. Apa Lek? Putus-putus Lek. Perasaan tadi pas ngobrol biasa aja Lek. Ya Lek. Pas ngobrol biasa aja. Tiba-tiba jadi putus-putus Lek. Cukup. Pura-pura. Cukup. Cukup. Malik. Kita akan malik. Ya udah. Malik. Malik. Malik bilang salaman. Kamu bilang salaman. Ada yang tau gak kenapa ini gelap? Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 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 Alhamdulillah pagi ini di hari Jumatnya penuh dalam kebukahan ya. Selamat ya Jumat dua hari doang. Apa? Ini kayak muka. Gak cangkangnya. Semoga hari ini teman-teman diberikan kesehatan ya. Diberikan kesehatan yang punya banyak tugas. Cepat selesai tugasnya. Yang tugasnya sedikit. Cepat selesai juga gitu ya. Amin. Gak punya tugas. Semoga nambah lagi. Jangan amin-amin aja. Tapi kerjain tugasnya ya. Jangan amin-amin aja. Karena kalau kita amin-amin doang. Tapi gak dikerjain. Sama aja. Nanti juga numpuk. Jadinya ya. Oke. Kenapa ada tugas. Ini butuh difahami dulu kan. Tugas adalah. Suatu. Apa namanya. Suatu kondisi di mana kita harus. Melatih kita terhadap pelajaran tersebut ya. Kalau gak ada tugas. Kita gak bisa mengulang pelajaran di rumah. Biasanya gitu kan. Kalau gak ada tugas. Gak belajar jadinya ya kan. Gitu. Jadi. Gak ada PL. Gak ada tugas. Yaudah lah. Gak usah baca buku ini kan. Apalagi bahasa alap. Ada tugas aja. Ada juga yang gak ngerjain kan. Ngerjain tapi. Oh ngerjain. Ada yang terlambat. Yang ngumpulinnya. Tapi gak apa-apa. Pak Hadid masih. Masih ini kok. Masih terima yang terlambat-terlambat. Ya. Yang masih punya utang. Ya utang tugas. Diselesaikan ya. Karena nanti akan ada. Ada hisapnya. Ada hisapnya. Ada penghitungannya ya. Nanti. Menjelang. Menjelang. UAS. Eh menjelang uas. Ya menjelang ujian. Akhir nanti. Itu ada. Ada hitung-hitungannya. Jadi kalau kalian. Nilai tugasnya banyak yang gak dikumpulin. Nilai yang gak dikumpulin itu nilainya nol. Nilai yang gak dikumpulin itu nilainya nol. Ya. Jadi kalau dibagi rata-rata. Ya. Misalkan tugas pertama kamu ngumpulin. Tugas kedua ngumpulin. Tugas ketiga ngumpulin. Tugas keempat lima enam gak ngumpulin. Walaupun tugas pertama dua tiga nilainya seratus. Tugas keempat lima enam. Nilainya nol. Gimana? Nilainya berapa kira-kira? 300 bagi enam deh berapa jadinya? Tuh. 50. Jadi nilai tugas kamu rata-ratanya 50. Gitu. Nilai tugas bisa membantu kalian dalam menutupi kekurangan nilai ulangan kalian. Bisa menutupi. Ya. Bisa menutupi. Yang bisa menutupi pertama kali adalah remedial dulu. Itu nilai tugas itu hanya sebagai bahasanya backup. Ya. Nge-backup dari hasil remedial. Gitu. Teman-teman harus dipahami dulu. Kemudian Pak Hadid mau mengingatkan juga nih. Ada gak yang di Google Classroomnya namanya masih bukan nama pribadi. Misalkan nama aja dibuat tiga contoh. Misalkan Pak Hadid punya nama di Google Classroom. Namanya bukan Pak Hadid. Tapi Pak Hadid ganti jadi Jeffrey Antoni misalkan. Atau jadi Michael Balak misalkan. Ada gak yang namanya kayak gitu? Tidak. Ada ya? Michael Jackson. Michael Jackson gitu ya. Nama Pak Hadid jadi Michael Jackson. Ada gak yang namanya diganti-ganti? Ada gak? Ada ya? Pakai nama asli ya. Biar apa? Biar Pak Hadid gampang. Nama asli itu dipanik. Biar Pak Hadid gampang menilainya. Biar Pak Hadid gampang menilainya. Biar Pak Hadid gampang juga tahu oh mana yang udah ngumpulin tugas. Mana yang belum ngumpulin tugas ya. Tetap jadi anak yang soli dan soliha. Karena Allah akan mencatat segala amalan kita di setiap waktunya. Dan tahu gak anak? Ternyata kalau gak salah ada hadis atau ada kisah ya. Dimana matinya seseorang, meninggalnya seseorang itu di akhir hayatnya. Itu tergantung ketika di masa mudanya. Tergantung ketika di masa mudanya. Jadi ketika masa mudanya dia suka berbuat buruk. Suka berbuat tidak baik. Maka bisa jadi ketika nanti di akhir hayatnya. Ketika sakaratul maut. Itu dalam keadaan tidak baik. Atau su'ul khatimah. Bukan hustul khatimah. Meninggalnya seseorang itu ada dua hal. Ada su'ul khatimah. Meninggal dalam keadaan tidak baik. Ada kustul khatimah. Meninggal dalam keadaan baik. Makanya orang-orang rata-rata ingin. Semuanya maunya kustul khatimah. Meninggal dalam keadaan baik. Itu ternyata. Bisa juga tergantung dari masa mudanya. Kalau masa mudanya berbuat tidak baik. Suka gibah. Suka berkata tidak baik. Bisa jadi. Meninggalnya nanti juga dalam keadaan suka berkata tidak baik. Atau meninggal dalam keadaan gibah. Atau lain-lain. Bisa jadi seperti itu. Jadi makanya kenapa manusia diminta untuk istikromah. Istikromah itu adalah berlanjutan. Rutinitas. Rutinitas dalam berbuat kebaikan. Jadi jangan berbuat baik. Jangan berbuat baik sekali doang. Besoknya tidak berbuat baik. Atau lima jam kemudian tidak baik lagi. Jangan seperti itu. Jadi hari ini berbuat baik. Besok berbuat baik. Besoknya lagi berbuat baik. Sampai kita meninggal dunia tetap berbuat baik. Sampai meninggal dunia tetap berbuat baik. Jadi gitu. Jadi tidak ada yang tahu umur kita sampai kapan. Bisa kita harus selalu berbuat baik. Jangan sampai ada sedetik pun kita bermaksiat kepada Allah. Jangan sampai sedetik pun kita berbuat tidak baik kepada Allah. Berbuat bosa kepada Allah. Jangan. Oke. Kemudian hari ini kita akan belajar tentang apa? Tentang kita jalan-jalan ke kebun. Kali ini kita jalan-jalan ke kebun ya. Jalan-jalan ke kebun. Oke. Kalau mau tahu hasil ulangannya Pak Hadid akan kasih nanti setelah selat Jumat aja ya. Nanti akan kasih selat Jumat. Eh sebelumnya udah ulangan semua dulu. Gimana Pak? Sudah. Ini di mana Pak? Sudah. Di Google Classroom. Ya. Nanti akan dikasih nilainya di Google Classroom. KKM-nya berapa? KKM-nya 75. Ya. KKM-nya 70. KKM-nya 75. Nilai standarnya 75. Minimal 75. Jadi kalau nilainya 70, Pak. Ya Pak. Dapat yang paling atas, Pak. Nilainya yang 100, Pak. Oh. Kasih tahu nggak ya? Ada yang 100 nggak, Pak? Kalau ada yang 100, emang kenapa? Apa-apa. Tentang kok aja Pak Kepo. Mantau aja. Kalau mau tahu nilainya 100, nanti bisa tanya ke temannya aja. Ya. Kalau ada yang dapat 100, nanti tanya aja ke temannya. Siapa yang dapat 100, gitu. Oke. Yuk, siapa yang dapat 100? Oke. Kita jalan-jalan ke kebun. Tapi sebelum itu tidak melihat buku dulu. Tidak melihat buku dulu ya. Kita jalan-jalan ke kebun dulu. Kita jalan-jalan. Taman atau kebun? Apa sih bedanya taman sama kebun? Taman aja. Apa bedanya kebun sama taman? Beda kalau taman, taman, taman. Taman nggak tahu, Pak. Beda aja. Ini mah udah berat-atnya. Ini mah udah berat-atnya. Ini mah udah berat-atnya sempat, Pak. Beda. Kebun dan taman. Bedanya cuma katanya doang, Pak. Lama ya di sini ya? Lalu di sini lama ya? Taman sama, tapi katanya beda, Pak. Taman dan kebun itu pada umumnya sama. Tapi ada yang sifatnya itu ada contoh. Kok namanya kebun binatang? Kok namanya kebun jagung? Ada nggak taman binatang? Ada nggak taman binatang? Namanya kebun ini? Ada. Emang ada taman binatang? Ada nggak taman binatang? Ada. Dimana? Ya kebun. Adanya kebun binatang. Taman safari, Pak. Taman safari, bukan taman binatang. Taman safari, ada, Pak. Taman safari, tapi bukan taman binatang, kan? Ayo. Ayo. Ini taman binatang. Kenapa suaranya jadi kecil, ya? Siapa? Siapa, Adit? Aduh. Intinya, taman itu secara umumnya, kebunnya itu lebih spesifik. Kalau kebun, biasanya dia lebih ke khusus. Kebun binatang, kebun jagung. Khusus! Sobeli. Khusus? Khusus, bukan khusus. Kita... 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 Tidak, Tidak, Tidak. Tidak, Repa. Saya mau ngajar speaker dulu. Iya, iya, iya. Malik, Pranu, Isnan. Dizi, ini kebiasaan, nih. Nggak dinyalain. Videonya. Apa sih, nggak pernah dinyalain. Bukan nggak pernah, sih. Kadang-kadang dinyalain, kadang nggak. Nggak mau, ya. Nggak mau, ya. Polpoinnya. Nggak bisa lagi di-cas. Kalau di kamar. Malas. Kalau jalan-jalan ke kebun. Nih. Kalian keluar rumah. Wah, depan rumahku ada kebun. Bayangin, ya. Bayangkan. Di depan rumah Anda ada kebun yang luas. Luasnya seluas lapangan sepak bola. Di sana... Di sana ada... Bapak, itu namanya powerpoint. Itu namanya powerpoint, Pak. Iya, apa-apa poin. Di sana. Coba, Pak Hatice mau nanya. Ke... Sahara. Ada tupakiruan hadikoh. Apa yang kamu pikirkan kalau mendengar tentang kebun? Kebun. Nggak usah lihat buku. Nggak usah lihat buku. Kebun. Kamu ketika mendengar tentang kebun. Wah, apa yang kamu bayangin? Ada apa aja di kebun itu? Pohon. Ada saja, Ratul. Ada apa? Uzi. Yang ditanya. Yang ditanya, Sahara. Ayo, apa? Sahara. Tidak. Yang ditanya, Sahara. Ada apa? Pohon. Ada pohon. Salah umum pohon, ya. Salah umum pohon, Pak. Terus, Elang. Ada apa, Elang? Nggak ngeliat buku, ya. Nggak ngeliat buku. Ada... Ada bir katun. Tolong. Nggak ngeliat buku. Pak Hatice mau... Enggak. Enggak. Itu bir katun ngeliat buku, Pak. Itu bir katun ngeliat buku, Pak. Kasih bahasa Indonesia-nya dulu, Pak Hatice. Mana, mana bukunya. Saya masih ingat, Pak, biar katun dari kelas 4, Pak. Oh, gitu. Oke. Alhamdulillah. Ada apa setelah pohon? Pak Hatice. Ada? Ada. Saya jarak teman-teman. Ini. Bahasa Indonesia-nya dulu aja. Ada pohon pisang. Pohon pisang. Pohon jeruk. Pohon jeruk. Sodotan di mana-mana. Pohon pisang. Saya jarak teman-teman. Asyaoki. Apa Asyaoki? Ada apa Asyaoki? Marwah itu kan mawah. Biasi ngeliatin. Biasi. Saya taruh kolong dulu. Ada apa Asyaoki? Ada. Ada apa Asyaoki? Ada apa Asyaoki? Ada. 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 Ada semakun. Tiga. Dua. Tanya Asyaoki. Asyaoki. Emang aku dikaku dikupon gak pernah lihat. Kan? Oke ganti. Unaiza. Ada apa Unaiza? Alham gak pernah. Lampu, Pak. Bungu tanah. Lampu. Oh, lampu. Lampu. Emang ada lampu? Lampu. 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 Ada di kebun. Di kebun biasa ada lampu. Ada. Kalau malam kan dinyalain lampunya. Oke. Naomi. Ada apa Naomi? Haci. Daun. Ada ikan. Kolam ikan. Kolam. Kolam ikan. Ada apa Naomi? Ya, Naomi ya. Namanya Naomi. 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 Ada apa kalau dikebun? Bunga. Apa? Bunga, Pak? Bunga, Pak. Bunga apa? Tidak melihat buku, Bro. Bunga apa? Nggak. Nggak. Di kebun, nggak ada bunga. Bunga, di kebun. Ada apa, Risky? Pisang. Ada. Ada batu. Di Balifasa tidak tiduran Tendelan boleh tapi tidak tiduran Ada apa? Di kebun ada agar Di kebun Yodina, ada apa? Yodina, ada apa? Air mancur Pohon pang Ada kursi Ada tanah, Pak Kalau ada tanah, pohonnya tidak bisa ditanam Ada tong sampah Jadi tanya Yodina Apa Yodina? Air mancur Siapa yang menjawab itu? Yodina Air mancur Air mancur Pak Haris belum kenal suaranya Air mancur Aurelia, ada apa? Aurelia, ada apa? Apa sih, Pak? Kalau kamu dengar kata kebun Dengar kata hadik Itu kamu ingatnya tentang apa? Ada apa? Ada 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 Wasi, Pak Ada masjid Wasi 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 itu apa? Wasi itu, Pak Awasit Di kebun ada wasi 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 Di kebun kamu ada apa? Kamu ngebagi kata kebun Ada apa aja Untuk Agustani Lihat kebunku Penuh dengan bunga Ada Ada yang putih Dan ada Yang melah Ada apa? Oke Wajib Easy Nyalain easy Videonya Ranu Lihat lagi Ada apa Kalau di Kebun Gak pernah ke kebunnya nih Apada gak bisa jawab Gak pernah ke kebun, Pak Ya ampun Kasian kali ini Anak-anak Ibu Tiwi gak pernah ke kebun Minta diajak Ibu Tiwi atau ke kebunnya? Gak pernah ke kebun Ikan Ikan Ada apa? Ikan Ada apa Easy Ikan Ada ikan Ada ikan Kalau ada ikan berarti ada kolam ikan Ada ayam mancul Ya Ada Apa lagi? Bangku Bangku utama Bangku utama Ya Rumput Rumput Oke Tapi yang kita Fokusin Sekarang kita lihat FKT-nya Kita lihat PowerPoint-nya Mana ya Mana 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 Oke Kita lihat Untuk Hadikoh Hadihih Hadikoh Hadihih Shajaroh Hadihih Shajaroh Tulung Warudah Hadihih Shajaroh Tulung Warudah Masih inget kan Hadihih Coba Ini Hadih Atau Hadah Jangan Sama-sama Hadihih 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 Hadihihih 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 Yang dilihat suruhnya. Yang dilihat suruhnya. Bukan hadikohnya. Yang dilihat suruhnya. Kata pertama yang dilihat. Ada jagung manis tuh. Ya enak lagi jagung manis. Pasar. Pasar tiduran lagi. Pertama pasar. Pasar. Dalam belajar. Adapnya harus. Harus baik. Siapa siapa? Saya lupa. Tidak uangin lagi dah. Taruh dulu. Taruh dulu punya. Pada lelah ya semua. Abis olahraga ya. Abis ngapain sih? Iya pak. Olahraga pak. Iya olahraga. Emang abis ngapain? Olahraga. Olah. Abis ngapain? Main bola. Bola apa? Main bola. Bola. Bola sepak. Bola sepak. Emang bisa main bola virtual. Yang jadi kipunnya siapa? Latihan. 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 Bola sepak. Bola sepak. Bola sepak. Kalau olahraganya di rumah, di rumah ada AC, ya nggak keingetan lah. Nggak pak. Di luar sih. Di luar pak. Di luar. Di luar ada AC-nya nih. Oke baik. Nah sekarang kita akan belajar tentang Vilhadiko. Eh salah. Ini judulnya Vilhadiko. Tapi belajar tentang apanya. Kita fokus di dua hal ini. Fokus di dua hal ini. Setelah ada almofrodatur. Jadi. Altinya kosa kata baru. Kosa kata baru. Baru. Kosa kata baru berarti kalian menangkapkan kosa kata baru lagi. Nilmofrodatur. 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 Kok ada merah ya? Mataku kok jadi gini? Ya. Jadi kita akan. Yang keduanya. Pembelan depan. Kita akan belajar tentang. Ismul Isyaroh. Nilmofrodatur. Udah kemarin? Udah ya? Ismul Isyaroh. Udah belum kemarin? Bapak pertama. Masih ingat gak Ismul Isyaroh ada apa aja? Azahadihi. Azahadihi. Zalika. Tilka. Tapi sebenarnya Ismul Isyaroh itu. Sebetulnya ada. Aduh. Satu, dua, tiga. Ada empat tambah empat. Delapan, delapan tambah empat. Dua belas. Sebenarnya Ismul Isyaroh itu ada dua belas. Apa aja pak? Ada Hazani. Ada Haulai. Ada Ulaika. Makanya di Al-Quran ada tuh. Ulaika. Ada Haulai. Ada Hazani. Nah kayak gitu-gitu. Itu sebetulnya ada lagi. Tapi itu. Kalian. Baru diminta belajar yang move forward. Move forward itu apa? Yang tunggal. Belum jamak. Belum. Bendanya belum dua. Pak Hadid kasih contoh. Yang Hazani. Hazani itu dua orang. Hazani itu dua. Hazani itu dua benda atau dua orang. Ya. Misalkan. Pak Hadid punya samakun. Ya. Pak Hadid punya samakun. Nah jadi. Cara mengartikan. Cara menetimakannya ke dalam bahasa Arab gimana? Caranya adalah. Misalkan Pak Hadid mau menajemahkan ke dalam bahasa Arab. Pak Hadid punya. Kalau nggak. Kalau nggak gini ya. Saya mempunyai dua ikan. Saya mempunyai dua ikan ini. Kalau nggak gini ya kata-katanya. Ini dua ikan. Nah yang paling gampang dulu. Yang paling gampang dulu. Ini dua ikan. Kalau satu ikan. Hadah samakun. Hazani sama koni. Kan. Kalau satu ikan. Hadah samakun. Tapi kalau dua. Tapi kalau dua ikan. Jadinya. Hazani sama koini. Hazani sama koin. Eh bukan ko. Salah. Sama kaini. Kata-kata. Sama kaini. Ya. Sama kaini. Kalau satu ikan. Hala samakun. Kalau dua ikan. Hadani sama kaini. Gitu. Jadi ada gitu ya. Nah itu nanti kalau kalian sudah mungkin udah SMP. Atau sudah SMA. Akan belajar seperti itu nanti. Atau kalau di pesantren. Biasanya udah belajar tuh kayak gitu loh ya. Yang SMP-nya pesantren nanti. Saya belajar udah. Oke. Nah tapi kita fokus yang tunggal-tunggal dulu. Yang kayak kemarin aja. Udah belajar kemarin kan. Udah belajar nih ya. Hadihi. Dahlika tilka. Udah kan. Udah mantap nih. Ismun. Ismun itu apa? Pak Hadid. Ismun itu kata kerja. Ismun itu kata. Eh kata kerja. Aduh. Maaf. Maaf. Bukan. Ismun itu kata benda. Kata benda. Atau kata orang. Kata orang. Kata nama orang. Ismun. Ismun itu ada macam-macam. Ada ismun alam. Nama-nama alam. Kayak matahari. Itu ismun. Nama benda. Itu ismun. Nah. Nanti ditambah lagi satu lagi. Apa nih? Asifat. Apa sifat? Tahu dong. Apa artinya sifat? Sifat. 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 Betul sifat. Berarti kalau sifat ada apa aja? Ada baik. Buruk. Cantik. Ganteng. Jelek. Cepat. Lambat. Tinggi. Pendek. Ya apa lagi? Apa lagi sih? Tinggi. Gemuk. Gemuk. Kulis. Kulis. Telang. Gelap. Ya. Itu sifat. Nah. Baru. Lama. Nah. Kayak gini sifatnya. Kayak gini sifatnya. Aljadidah. Aljadidah itu artinya baru. Ya. Almufodatnya itu berarti apa? Almufodatnya berarti apa? Sifat atau isim? Sifat atau isim? Ismu. Sifat atau isim? Almufodatnya. Posisinya apa? Ini gak ada yang jawab sendiri sekali. Ayo jawab aja gak apa-apa. Salah juga gak apa-apa. Nanti juga diperkulin. Tadi apa-apa. Tadi apa-apa. Tadi apa-apa. Tadi apa-apa. Almufodat ini masuknya ke sifat atau ke isim? Isim plus sifat. Isim. Masuknya isim. Nah. Aljadidah masuknya ke sifat. Makanya isim ditambah sifat. Kalau mau ditambahin ini. Isim isya Allah liat bukut. Tambahinnya apa? Ini tambahinnya apa nih? Di sini nih. Di sini apa nih? Yang ada panah Pak Hadid nih. Di sini apa nih? Tambahinnya apa harusnya? Mana? Ini ada panah Pak Hadid. Ini tambahinnya apa nih? Yang di sampingnya Almufodat. Kalau mau ditambahin isim. Isyaro. Iya mau ditambahin isim isyaro. Isim isyaronya itu apa? Azihi. 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 Betul. Azihi. Jadi. Azihi Almufodatul. Azihi. Jadi. Jadi dah. Gitu. Ini. Mufodat. Mufodat. Atau kosa kata. Kosa kata. Baru. Gitu. Ya. Posisinya kayak gitu ya. Jadi posisinya. Isim isyaro. Abis itu. Isim. Baru. Sifat. Ya. Itu posisinya. Jadi kalau mau kalian membuat kalimat bahasa alap. Posisinya. Atau nanti ada soal menyusun kata. Jadi posisinya. Isim isyaro. Isim. Baru sih. Sifat. Oke. Sampai sini. Sudah faham? Fahim Tum. Ada yang mau ditanyakan? Fahim Nani. Fahim Nani. Sekarang nggak ada Pak. Ya. Nanti kalau nggak. Takutnya kalau nggak ada yang nanya sekarang. Nanti. Ketika ulangan nggak bisa lagi. Karena makin lama. Belajarannya makin susah. Ya. Apalagi kelas 6. Oh itu makin. Apalagi kelas 6 makin susah. Nanti. Kelas 6 itu. Buat masuk ke kata kerja. Fi'lul mudoli. Ya. Fi'lul madi. Nanti masuk. Ya. Nah. Itu makin susah nanti. Ya. Kasihan. Kelas 6. Nanti kalian juga ngerasain. Nah. Kelas 5. Mumpung masih agak mudah nih. Ya. Cuma belajar sifat doang. Oke. Oke. Itu pembukaannya ya. Sifat. Ya. Nanti kita akan belajar. Oke. Sekarang kita ke kosa kata dulu. Pastikan. Kosa katanya sudah hafal ya. Pembelan depan sudah dihafalkan. Kita isi yuk. Barang-barang yuk. Kita isi bersama-sama. Tapi kalau usahakan. Tidak ada buku ya. Coba diisi bersama-sama dulu yuk. Adi Kotun. Apa artinya? Aman. Aman. Aman atau kebun? Kebun. 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 Kebun raya. Kebun raya. Ada lagi soalnya nanti. Ini apa bacaannya? Bustanun. 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 Artinya bisa taman. Artinya Bustanun bisa taman. Kita hadikoh aja. Kebun itu pagar. Kebun. Bustanun apa? Dikotun itu kebun kebun. Apa? Cajar. Lanjut ya. Pagar apa ya? Cajar, Tun. Pohon. 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 Pohon apa-apa hadir di situ. Pohonnya. Pohon biasa. Dia nggak menyebutkan jenisnya ya. Cuman pohon secara umum. Ya kalau anak kecil diajarin nggak mungkin langsung. Ini pohon cemala. Nggak mungkin langsung pohon cemala. Ini pohon kelapa. Nggak mungkin kan. Diajarin itu pohon. Anak kecil pasti bilangnya. Ini pohon. Cipulnya nanti sudah agak besaran. Sudah agak besaran dia diajarkan. Diajarkan lebih spesifik. Lebih detail lagi. Ini nak. Ini namanya pohon pisang. Ini namanya pohon jeruk. Pohon mangga. Pasti lebih dijelasin. Karena sudah mulai besar. Pohon jauh gitu. Oke. Lanjut. Sajarotulwardah. Apa nih? Pohon mawar. Mawar. Pohon mawar. Mawar. Pohon sajarotulwardah. Kalau sajarotulwardah. Apa artinya? Pohon. Pohon mawar. Pohon mawar. Kayaknya. Pohon nangga. Pohon mawar ya. Oke. Sajarotul Yasmin. Punggah Yasmin. Pohon latih. Pohon jasmin. Pohon jasmin. Atau bahasa ininya apa? Melati ya? Melati. Sama jasmin melati ya? Iya. Tahu dari mana? Buanisa. Iya Buanisa. Buanisa apa? Buanisa. Buanisa. Iya. Tentu jasmin malah nama orang. Jasmin nama orang. Bukannya bunga pak. Tangga sayang. Jasmin. Iya. jasmin nama bunga. Melati. Tapi ada kan nama orang nama jasmin? Ada. Jasmin. Yasmin. Lati. Sajarotul Maus. Apa? Pohon pisang. Sajarotul Maus. Pohon pisang. Pisang. Pohon pisang. Pisangnya disangkutin ke pohon pak. Hahaha. Nggak lah. Dia akan tumbuh. Coba kalau punya pisang terus digituin. Ditaruh di pisang. Pohon jeruk. Jadi pohon pisang. Pohon jeruk. Kalau jadi pohon jeruk. Jadi pohon pisang jeruk. Pohon jeruk. Pohon jeruk. Birkatun. Kolam ikan. Kolam. Kolam. Birkatun sama kun. Kolam ikan. Sama kun. Sama kun birkatun. Pancur. Ayu. Kan kelama. Pancur. Kul hadikok. Buna. Pagar. 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 Pagar kebun. Pagar. Biasanya kalau pagar kebun. Pagar kebun. Pagar kebun apa? Kayu. Gantung ya. Ada yang kayu. Ada yang besi. Kayu. M3B. 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 Bump. Eh. Eh. Sampai sini ada yang mau ditanyakan. Bump. Bump. Jadi gampang ya. Sebenarnya gampang. Nggak hafalinnya. Kalau ini udah hafal. Tinggal menghafalkan nanti sifatnya aja. Ya. Makanya dikicil. Ya. Jangan. Ya. Besok mau ulangan baru ngafalin malamnya. Jangan. Nanti. Yang ada. Kalian nggak hafal-hafal nanti. Setelah ulangan lupa lagi deh. Ya. Oke. Ada lagi mau tanyakan? Tidak. Coba ya. Kita review ya. Hari ini kita belajar tentang. Tidak. 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 Kayaknya yang jawab. Pasal lagi. Sahara. Nyalain pada kemana ini. Nggak dijawab-jawab nih. Unaiza. Kemana nih. Coba dong. Jawab dong. Ya. Apalagi yang nggak dinyalain. Videonya dong. Nah yuk langsung dinyalain kan. Pasti bilang nggak dinyalain. Langsung dinyalain. Easy kan. Langsung dinyalain. Tuh. Zaki-zaka. Ya kan. Nah. Kenapa sih nggak dinyalain? Silang-silang. Kan. Silang. Zaka-zaki nih. Ini dong dinyalain semua. Nggak dinyalain. Asyik. Nggak dinyalain. Nyalain kawista. Nyalain kawista. Oke. Tasa juga. Tasa. Yuk. Sama-sama yuk. Hari ini kita sudah belajar tentang apa? Kabun. 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 Ada. Eh kok ismu isya loh. Nah. Mu isya loh. Wah. Saya tinggalkan. Ya. Di kebun. Pokan ini kita setelah belajar Muflodat Al-Jadidah. Judulnya kebun. Benar. Judulnya di kebun. Vilhadi Koh. Ya. Tapi kita fokus dua ini selama tiga pertemuan. Teman pertama. Ini Muflodatul Jadidah. Pertemuan depan kita akan belajar tentang ini. Ya. Sudah mulai dicoba dibaca-baca ya. Untuk mesela ini ya. Biar nanti ke depan. Ke depan. Ke depan. Jadi nyambung. Pak Hadid jelasin. Kalian makin nyambung. Ya. Makin mengerti. Gitu. Adi Koh. Alginya apa Adi Koh? Kebun. Kebun. Shajaroh. Pohon. Shajaroh Wardah. Pohon mawar. Sebenarnya. Kayaknya kawan cocok ya. Pohon mawar. Kenapa gak sih kalian dengar? Pohon mawar. Harusnya bunga mawar. Bangkau nanti. Ya. Tapi gak apa-apa. Kita coba ikutin dulu. Pak Hadid coba cari dulu. Nanti di internet. Apakah. Bener-bener ada. Pohon mawar atau gak. Gitu. Kok suka gitu ya? Gak ada lah Pak. Suka you have been signed out. Because. You are going to sign it. You know. Kok gitu ya? Pak keluar tiba-tiba. Maksudnya Pak? Enggak ini zoomnya kadang. Suka. Keluar tiba-tiba. Gipi makan. Ya. Sorry aku makan disu. Oke lanjut ya. Nanti Pak. Pak coba cari. Apakah benar-benar ada. Pohon mawar itu. Apakah cuma bunganya aja. Sebetulnya. Ya. Oke. Pohon jasmin. Pohon jasmin. Temelati. Apa bahas alapnya? Jajarotu. 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 Lanjut. Menang. Nih. Pohon pisang. Hafal dong nama buah. Buah dan buah pisang. Mauzun. Tinggal tambahin. Sajarotunya. Tinggal tambahin Sajarotunya. Jadi Sajarotul. Mauzi. Oke. Pohon. Pisang. Ada pohon jasmin. Kalau pohon apel apa ya bahasa alapnya ya? Sajarotu. Sajarotun apel. Sajarotun apel. Masih ingat gak apel itu apa bahasa alapnya? Sajarotun. 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 Berapa kali? Sajarotun. Apel apa apel? Sajarotun. Tufang. Sajarotun. Tufang. Sajarotun. Kalau pohon anggul apa ya pohon anggul ya? Sajarotun. Nanti dulu Pak. Nanti dulu Pak. Tufang. Sajarotun inap. Sajarotun inap. Betul. Sajarotun inap. Oke. Kalau pohon. Pohon apa ya? Pohon mangga. Sajarotun mangga. Sajarotun mangga. Iya. Pohon pepaya. Sajarotun babaya. Sajarotun babaya. 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 Pohon apa lagi Nama buah itu apa lagi Nggak hafal nama buah Oke kita lanjut Kenapa hewannya cuma sama aku doang Pak Harif Padahal di kebun banyak hewan Ada semut Ada ayam Ada ayam Ada burung Ada cacing Kenapa malah ikan ya Pak Harif Nggak tahu Padahal tanah semua Nggak apa-apa biar Ya biar ini aja Mungkin disini fokusnya adalah Pohon-pohonan sebetulnya Hewannya Ikan Biar gampang dihafalin Kan Kan Lanjut Kolam Emang di kebun ada kolam Di taman ada kolam Ada kan? Ada Kadang-kadang ya Ada taman yang ada kolamnya Bahkan sebetulnya ada taman sekarang tuh Yang bagus sekarang tuh ada Danau malah Danau buatan Ya Taman tapi dia ada danaunya Danau buatan Gitu Kalian kan ya Taman-taman tapi ada danau buatannya Bagus tuh Danau buatan Ada el mancur Tapi nggak semua Nggak semua taman Atau kebun Ada el mancur Ya Kemudian ada Pagar Kalau pagar Biasanya ada yang Ada yang Pagarnya itu tembok Ya Pagarnya tembok Terbuat tembok Pembatasnya itu tembok Ada yang pagarnya Emang pagar Terbuat dari besi Ada yang juga terbuat dari Kayu Apa Ibra Kamu jualan Paseo Kamu Oke Baik Ya Oke Nah Mau ada tugas nggak Mau ada tugas tidak Nggak Tidak 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 Jangan Ada dong Tidak Jangan Enggak 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 Kalau enggak Atau no Itu di Kamu Kamus Pak Hadid Artinya Boleh Pak Gitu Iya Kebalikan Kebalikan kan Kebalikan Oh iya Kalau iya Di Kamus Pak Hadid Iya asik Oke Pak Gitu Kalau di Kalau di Kebalikan Jangan Banyak Itu Artinya 100 soal Jangan Jangan Itu Artinya Ya Asik Gitu Ini Bahasa Apa Harus Pakai Bahasa Arab Oke Harus Pakai Bahasa Arab Bahasa Arab Nya Gapang Nih Gapang Nih Gapang Halaman 22 Yang beri yang C Sama E Gitu Lihat Dilihat Halaman 22 Yang C Sama Yang E Gampang kan Gampang kan Ya Wimah Sama Gisi 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 TTS deh Udah Selesai Yang C Sama E Ya C Sama E C C C Dan E Bukan C Sampai E C Dan E Masih ada Nyanyi Nih Mau nyanyi Di panggung Bukan Di zoom Oke Yang C Dan E Bukan E Sampai E Kalau C Sampai E D nya juga ikutan Jadi tugasnya C Dan E Kalau dihitung Ada Ya 15 soal Doang lah Tapi 15 soal Gak cuman Yang C Cuman Search 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 Gitu doang Gak nulis Yang E nya Nulis artinya Doang Udah Oke Semua ada Kalau di buku Eh ada Hawaun Hawaun Apa tuh Hawaun Ini ada gak Hawaun Hawaun Oh ada nih Hawaun Hawaun Tari di Sifat Di Judulnya Di Wilhadpoh Di Harma 19 Hawaun ada di Harma 19 Di beca-beca aja Hawaun ada di Harma 19 Termasuk Wah si Atun Termasuk Hawaun Itu ada tuh Di buku Semua ada kok lengkap Ya Sumbernya ada di Harma 19 Sama di Harma 15 Sumbernya Kamu bisa cari Jawabannya disitu Oke Silahkan Di tim penuji Malik Maliki Ya umit Din Malikin Nah Apa Malik Sudah Dan Mos Selamat Oh Selamat Nyiapin Selamat Ada tugas lagi Ya di posting ya Di Nanti postingnya Nunggu Nunggu Nge-post ya Tugasnya ya Nunggu Nge-post ya Salam Nunggu Adan Mustaedun 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 Doa Doaan Irva Tidak, ya, dana. Sani. Sani, sana. Sani, sana. Sudah, kamu bilang apa? Ado'a. An. Ado'a. 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 Apa tadi? Ado'a. Ado'a tadi. Alhamdulillah. 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 Subhanakallahumma wabiyah. Adikashadu Allah. Illa'ata. Sinkawa tubuh ilahi. Sinkawa tubuh ilahi. Sinkawa tubuh ilahi. Salamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu. Asal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah Rahayu Pratiwi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tastami'un. Tastami'un berkait. Insya Allah Barokah Di hari Jumu'ah Maaf Bu Tiwi sudah masuk Dan kalian Diminta untuk mendengarkan Atau menyimak Dengan baik Apa yang Bu Tiwi sampaikan Di pelajarannya Assalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum